Intro Intro Abis itu, apa-apa nya Setelahnya, yang fashionnya Selesai duluan, daripada Elektronya, jadi aku lanjut Ke fashion lagi, dari pertama Itu di Australia, terus ke Inggris, buat apa lanjutnya Baru bikin brand Tapi sempet kerja dulu Di, apa, ada brand di Allshow, itu Itu aja sih Aku memang spesialis di menswear Sebenarnya, tapi Kebanyakan yang beli Pun juga banyak cewek, jadi Sekarang lebih ke unisex sih Karena aku juga Secara potongan tuh biasanya kalau misalnya cewek Beli baju cowok gitu, aku benerin dikit Biar lebih ke Baju cewek gitu sih Nah ini aku ada Ini, aku share ya Sudah keliatan ya? Ini Introduction to menswear Aku indah sih Baca setnya ya Sudah saya record Sudah keliatan yang ini ya Apa PDF-nya Kelihatan Sudah Sudah Oke, siap Ini introduction to menswear Yang aku sih, kemarin kan karena Memang akan bikin baju-baju untuk Pernikahan Jadi aku lebih Nanti ke formal wear sih Nah Nah Sud atau jazz gitu Biasanya kan kalau misapa dan Bener-bener Itu lebih Apa Nah Misapa Itu Ya Turun ke bawah gitu Seperti yang di sebelah paling kiri itu Itu Notch Dia sebenarnya dari atas ini Terus Dia turun ke bawah Kalau yang peak Dia naik ke atas Lapelnya Nah Kalau yang shawl Itu biasanya buat yang ini sih Biasanya kalau taksido itu Kebanyakan yang Shawl Lapel Nah Dia itu Bentuknya itu lebih round gitu Jadi nggak Nggak ada kayak Ini apa Ada geometri yang Bener-bener Siku gitu Nggak ada Nah Biasanya ini kan ada slim Regular sama white Kalau misalnya mau aman Itu direguler Kalau slim itu Biasanya kalau misalnya dia orangnya Gemuk gitu Biasanya aku dikasih Yang agak slim sih Daripada yang white gitu Karena nanti dia takutnya tambah Gede gitu Karena setiap detail yang Kayak detail lapel gitu Juga bisa pengaruhi Bentuk badan juga Kalau di cowok Nah ada bahu Bahupun detailnya itu Ada yang namanya Sepala kamisia sama Kontrol lino Itu yang paling umum sih Sebenarnya ada dua lagi Tapi udah jarang banget orang pakai Kalau sepala kamisia Ini mungkin bisa dilihat di sebelah kanan ini Bedanya itu Kalau sepala kamisia itu Ini apanya Bahunya itu kayak Bahunya kemeja gitu Bahunya hem Kalau misalnya yang Kontrol lino Itu dia biasanya agak Apa sih nge-puff gitu loh Kayak Puff jaket gitu Jadi bener-bener agak Melengkung ke atas gitu Kalau melihat secara jahitan gitu Kalau sepala kamisia itu yang Di sebelah kiri atas kanan itu Sebelah kiri atas Jadi kayak dijahit ke dalam gitu Kalau yang kontrol lino itu Bener-bener ke atas Jadi kayak bener-bener nge-puff gitu Tapi juga nggak nge-puff yang kayak Kalau misalnya Apa Jaket cewek kan ada yang nge-puff banget Yang sampai gini gitu Nggak yang bener-bener cuma kayak nge-puff dikit gitu Buat ngasih aksen aja Aksennya itu biasanya biar kelihatan Dia lebih Kayak bisa tegak gitu Kalau misalnya dia Sepala kamisia kan Dia kan pasti jatuh Dia gini Kalau misalnya Kontrol lino itu dia bisa Ngeliatin kalau Apa Apalagi untuk yang Orang yang Bahunya Kecil Terus jadinya Kalau itu dia bisa kelihatin Kayak lebih tambah lebar gitu Terus dia Bisa Apa Kelihatan lebih tegak gitu Nah Dia ada double breasted sama single breasted Kalau double breasted itu yang Lebih ke Amanya Kayak overlapping gitu Kalau single breasted ya Yang Seperti biasa Just-just biasa aja sih Biasanya kalau misalnya Orangnya Gemuk gitu Kayak saya gitu Saya akan ngindarin double breasted Karena itu bakal bikin Tambah kelihatan tambah gemuk kayak gitu Kalau single breasted itu Mesti lebih Ini sih Lebih Apa ya Lebih normal Jadi kalau misalnya Semua tipe Tipe Badan itu masih bisa Sebenarnya kalau double breasted itu Kalau misalnya orangnya Gemuk Itu misalnya bisa sih Ini diakalin gitu Karena memang Double breasted itu Kesannya memang lebih mewah Daripada single breasted Karena lebih klasik gitu Orang-orang dulu biasanya Awal itu pakai double breasted Dia bikin single Secara historis itu Bikin single breasted Karena pemakaian kain di double breasted itu Lebih banyak Daripada single breasted Nah ini Apa ya Single breasted ya Kalau single breasted itu Variasi kancingnya Biasanya ada satu Dua, tiga Biasanya kalau satu Sudah jarang dipakai Biasanya dulu itu Kalau misalnya orang nikah gitu Kayak taksido gitu Banyak yang pakainya Cuma satu Satu kancing Karena Katanya biar kelihatan lebih mewah Tapi sekarang Gak terlalu Gak terlalu Relevan sekarang Karena Yang paling populer sekarang itu di Dua kancing Kalau tiga kancing Itu cuma bagus buat orang yang tinggi sama kurus Jadi kalau Tinggi kurus gitu Dia Kalau tiga kancing Dia bakal kelihatan Apa Tambah agak gemukan dikit gitu lah Dan proporsinya Jadi lebih bagus Kalau misalnya pakai tiga Tiga kancing Kalau misalnya orang yang tinggi kurus Kalau orangnya udah pendek gitu Terus Dia agak Gemuk gitu Hindari sih Tiga kancing Mending dua kancing atau satu kancing Karena itu bisa bikin Apa Kalau yang dua kancing satu kancing Bisa bikin agak lebih slim gitu Nah kalau double breasted itu Ininya lebih Variasinya lebih banyak lagi Ada yang kancingnya dua gini Ada yang kancingnya Enam Enam dua gini Ini empat dua Terus yang ini Apa namanya Ada yang Aku bilangnya satu 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 Terus Apa namanya Ya banyak sih kalau misalnya double breasted lebih Ini sih lebih variatif sebenarnya Dan Kesannya juga sebenarnya lebih mewah Double breasted Cuma memang kayaknya Mas itu Beberapa kancingnya Cuma biasa nih Enggak fungsional ya Iya Bu memang Yang fungsional itu Biasanya cuma Kalau misalnya yang di enam dua Itu cuma yang di kiri Apa Kiri tengah Sama kiri bawah aja Oh gitu Iya Kalau yang Itu Di dalamnya kan juga ada kancing lagi Buat yang ngancingin dalam gitu Jadi Kancingnya ke dalam gitu Mas Kancingnya ke dalam Iya Jadi kalau misalnya yang Apa Enam dua gitu Yang di tengah Apa Tengah kanan itu Di belakangnya itu ada Kancing lagi Sama lubang kancing dari yang Apa Overlap yang di bawah itu Jadi Jadi kancingnya ke dalam gitu Ya kancing dalam gitu Bu Mas kalau Mas kalau Kok sering Apa Kancing jas tuh Yang bawah kok sering dilepas itu Seharusnya Pemakaiannya gimana ya Sebenarnya itu Lebih ke styling sih Bu Jadi Apa Kayak misalnya yang di single braisted gitu ya Ini Kalau Maka Kancing dua Atau kancing tiga gitu Yang dipakai cuma yang atas aja Yang dua Yang kedua itu cuma buat Hiasan sih Jadi sebenarnya kayak Buat manipulasi Keliatannya Apa Jadi lebih kurus Atau kayak gimana gitu Ada Ini Kalau misalnya yang tiga gitu Memang yang Di kancing itu Biasanya aku dua atas Atau cuma di tengah aja Itu lebih ke style sih Tapi dulu Mungkin dulu Zaman Tahun 60-70an gitu Masih di kancing semua Tapi kalau sekarang Secara styling sih Orang-orang biasanya lebih suka Kayak yang di kancing Cuma bagian atas aja gitu Atau bagian atas Itu mungkin kayak etika gitu ya Mas Kalau duduk dilepas gitu Sediri dipasang gitu Iya Iya Soalnya kan kalau misalnya Dipakai Misalnya kayak dua kancing gitu Bagi dipakai dua-duanya gitu Itu biasanya kan Kalau misalnya kita jalan itu Kalau Itu kan biasanya Yang bagian bawah itu kan Kita kalau Kaki kita ke depan gitu Itu kan Badan kan ikut ke depan gitu Anunya apa Jaketnya gitu Kalau misalnya ditutup Itu biasanya kayak Kayak agak susah buat jalan Dan kayak Jasnya jadi kayak agak Rungset gitu loh Bu Kalau misalnya dibuka Yang bagian bawah Itu kalau misalnya buat jalan Lebih Lebih rapi gitu Sebenarnya lebih buat Itu Itu Enggak tahu ya Nanti dijelasin apa enggak Cuma saya penasaran Yang Yang ini Yang single ini Mas itu Kalau misalnya kancing dua Tiga Sama satu Itu berarti Kalau satu tuh Dia lebih turun ya Atau ada standarnya Untuk kancing tuh Yang kaleng ini Harus dipinggang Naik pinggang Gimana gitu Mas Oh Lihat ini kan Seperti atas kan kayaknya turun ya Iya ya Kalau satu Itu biasanya dia agak turun Tapi dia itu Biasanya yang satu sama dua Itu bedanya itu Kayak cuma satu inch gitu Bu Dua setengah senti gitu ya Dua setengah senti Dua setengah senti Dua setengah senti Jadi kalau misalnya Dia Start pointnya itu Kalau yang Satu ini Satu apa Satu kancing Itu biasanya Dua setengah senti Atau tiga senti Di atas ini Apa di atas Apa Apa sih namanya ini Apa sih bahasa Indonesia nya Apa Pusar Pusar Udel ya Pusar Mas Iya Bu Udel Bu Mak Bu Agak-agak lupa ini Bahasa Inggrisnya udel loh Kok aku bingung Udel Bu Jadi Itu biasanya tiga senti gitu Bu Di atasnya Di atasnya Ya di atasnya Kalau misalnya yang Apa Dua kancing Biasanya kalau satu kancing itu Pas di navel gitu Atau di atasnya Biasanya tergantung sih Bu Kalau misalnya Dia itu Apa Torso nya Dia Terlalu Panjang banget gitu Makanya orang-orang Biasanya pakai yang Three button gitu Jadi dia agak ke atas Ininya Pemakaian kancingnya Jadi kayak bener-bener Mungkin Kayak hampir 5 cm di atas Ini Di atas Pusar gitu Buat Apa kacing pertamanya Jadi kayak di bawahnya Jadi kayak di bawahnya Dada pas gitu loh Untuk pertama Apa kacing pertamanya Oke Itu nanti ada Itu kan ya sih Nanti mungkin saya share Tapi saya nggak masukin di sini sih Oke Ini udah Tadi Ya Terus Nah Kancing Biasanya kan kalau ngeliat Kancing bias itu Banyak yang cuma Kancing di lengan itu Cuma buat Biasan aja Nggak dipakai kan Nggak beneran kancing gitu Itu sebenarnya Dia itu Secara historis Itu memang ada Apa Ada Ininya sih Dulu itu Kayak secara militer Itu biasanya Orang-orang militer itu Suka banget Kalau pake jazz gitu Suka Ngelap Ngelap muka Pake ini Pake jazz gitu Bu Jadi kalau misalnya Amanya Kayak gitu Mereka buat menghindarinya Itu dikasih kancing gitu Biar mereka nggak Ini kan nggak enak Kalau misalnya ada kancingnya Itu beneran kayak gitu sih Awalnya Tapi Makanya sekarang Mungkin sekarang nggak ada ya Karena Corona nggak boleh ya Iya Kalau sekarang Karena nggak ada Corona Tapi Juga Sekarang itu pun Just banyak yang Kancingnya itu nggak Ini bu Nggak Nggak bisa Nggak bisa dibuka yang kancing lengan itu Cuma hiasan aja Cuma hiasan aja Gitu Karena Memang Biasanya Apa Bikinnya jadi lebih lama Cuma kalau misalnya ada bukaan kan Karena ada overlapping Kain itu Iya Nah ini Selalu Namanya Kancingnya itu selalu lima Karena dia bilang angka keberuntunganku lima Jadi aku selalu Apapun kancing lima Oh Mas itu yang Kancing terakhir itu Seharusnya ada apa nggak itu Digambar itu Oh itu ada bu Ada Ada Itu dilepasin Dia cuma mau ngeliatin aja Kalau misalnya itu bukan kancing ini Bukan kancing kayak hiasan Jadi bisa dibuka gitu Iya Nah ini kantong jas ada yang flat Ada yang Ngomongnya apa ya Bisom Sama lagi patch Kalau Sekarang itu banyak yang kayak mau Ini apa Gabungin flat sama bisom Jadi kalau misalnya Dia mau dikeluarin gitu Di Apa depannya Bisa dikeluarin gitu Jadi kayak flat Kalau misalnya dimasukin Bisa jadi bisom Gitu tuh bisa Sekarang banyak yang umum kayak gitu sih Jadi nggak Kalau dulu mungkin Flap-flap aja Bisom-bisom aja Kalau sekarang lebih banyak yang di Ini sih Jadi ini satu gitu Mungkin kalau yang patch Itu lebih informal Daripada yang Flap sama bisom Bisom ini yang paling formal sih Flap itu Bisa dibilang formal Tapi mungkin lebih ke orang kerja Kayak gitu-gitu Panjang jas itu Setengah sampai satu senti dari Jadi dari Kemeja itu harus kelihatan sedikit gitu Kayak setengah senti Atau satu senti Kalau misalnya dipakai Sama Sama cowok gitu Kemejanya harus kelihatan Setengah senti Atau satu senti Kalau misalnya lebih dari itu Itu berarti kekecilan Kalau misalnya kepanjangan Dan itu bener-bener ini di Apa Kemejanya itu harus pas Di sebelah sini kan ada kayak Tulang Apa sih Apa Di sebelah sininya itu harus pas di sebelah sini gitu Itu Kayak Apa Penyambung dari Dari sini sama kesini gitu Gitu Terus Nah ini panjang jas Kalau yang perfect itu biasanya Dia itu Kayak Di sebelah sini kan ada Ini apa Resleting ya Kayak Dia itu sama resleting itu Bener-bener kayak yang pas gitu Kalau perfect gitu Kadang itu agak keatas dikit gitu Tapi kalau terlalu short itu Yang bener-bener yang Se Apa Berhentinya itu di Apa Atas celana gitu Itu biasanya too short Terus Jadinya kalau misalnya dipakai itu Bener-bener Kayak ada Apa itu Apa sih Kayak Nge-crease gitu Nggak apa Nggak rapi lah jadinya Kalau too long ini jadinya Dia kayak pakai coat Jadi nggak Apa Secara proporsi juga nanti Dia Nggak cocok Nggak bagus gitu Daripada yang Kayak yang perfect gini Itu Patoanya apa Panggul Atau Pas panggul Panggul Bu Dipanggul Biasanya aku patoanya panggul Tapi Iya dipanggul sih dipanggul Pas dipanggul Singgul 2 ya Dipanggul bener Ya Nah tapi sekarang itu Ada namanya Tom Brown effect Jadi ada Ada satu desainer namanya Tom Brown Dia itu Mempumpularkan Gaya jazz Yang lebih Kayak ini tadi Ini kan kayak Too short gitu Jadi dia tuh Jazznya itu lebih Apa yang namanya ya Shrinking gitu Jadi kayak Kayak kekecilan Tapi dia pas gitu Kayak misalnya Bagian Ininya Bagian lengannya gitu Itu tetap panjangnya pas gitu Cuma panjangnya itu Dia di Ini Apa Dipendekin Tapi Bagian bajunya Itu tetap kayak Seperti biasa gitu Gak terlalu yang Mengecil gitu Jadi dia bikin ukuran sendiri Dan ini Beberapa banyak yang ngikutin sih Karena Memang Sesuatu yang berbeda Kayaknya di fashion itu Pingin banget Kayak Ada gitu loh Ada yang Oh ada yang beda Cingkrang ya mas Selananya Cingkrang Cingkrang lah Bu Intinya Bu Semang banyak yang pakai ini Apa Banyak yang pakai Kebanyakan bule sih Bu Kalau orang Indo Kayaknya Pasti Ada Tapi kalau formal Kayaknya nggak ya Korea gitu selananya Kalau Korea Ya Kalau di Indonesia Sudah itu Bu Sudah apa Masuk Instagram Dinyinyirin Bu Ya ampun Dia kecilan Itu Setiap negara punya Standart formal Misalnya Misalnya Indonesia Yang formalnya Ya maksudnya Kan Pada umumnya ya Kalau misalnya Inggris Dengan Ini nggak Dengan yang lain Gitu Sama nggak Mereka main Aturan formalnya gitu Ya ada Aturannya Bu Biasanya ada kayak Aku biasanya ada American cut Abis itu ada English cut Abis itu ada Italian cut gitu Jadi Ya Biasanya itu Mungkin kalau yang American cut itu Dia memang agak Lebih gede gitu Karena mereka memang Mungkin Proporsi orangnya juga Dia Pengen kelihatannya tuh Lebih Kayak Di Apa Ini pundanya tuh Biar kelihatan kayak lebar Kayak gitu Tapi kalau Yang biasanya jadi patokan itu Yang punya inggris sih Ada namanya Sapphire Row Itu Kayak patokannya yang bener-bener Dia itu pas gitu Jadi dia itu Dibilang Apa namanya Slim fit juga Kayak Apa Bentukannya slim fit Tapi dia gak terlalu Kayak yang bener-bener Slim banget kayak gitu Terus Apa namanya secara Ininya Pundaknya juga Dia itu Biasanya kan Ada kayak padding gitu kan Paddingnya kan Biasanya tinggi gitu Kalau misalnya Penjahitnya tuh biasanya Ada yang Kalau disini ya Aku tau mereka biasanya Beli padding yang langsung jadi gitu Kalau mereka biasanya tuh Padding yang jadi itu nanti dikurangin gitu Jadi kayak Muka yang dikurangin Biasanya kayak Kalau misalnya mereka bikin gitu Biasanya bikin Kalau di Normalnya tuh 4 tumpuk Atau 3 tumpuk gitu Itu dikurangin jadi kayak 2 tumpuk aja Jadi bagian sininya itu Paddingnya gak Gak tinggi gitu Jadi agak turun gitu Jadi waktu dipakai Tetap ada Apa namanya siluet Kayak bener-beneran kayak Entegak gitu Tapi dia lebih relax Gak kayak robot jadinya disininya Nah itu bisa kalau misalnya Beli yang udah jadi gitu Tinggal dikurangin aja Dikurangin Biar dia itu agak flat sedikit gitu Nanti dijahit lagi gitu Biar Biar paddingnya gak terlalu besar Karena padding yang Udah beli itu Biasanya gede banget gitu Nah ini Apa namanya kemeja Kemeja itu Tipe Ininya Kerahnya tuh Banyak banget Dari klasik Klasik itu yang Bener-bener biasa aja gitu Terus Medium itu Sebenernya Lebih kekiri Gitu Di Bentuknya Biasa ya Bentuknya aja Yang beda-beda Kalau yang Yang paling Yang tengah sama bawah Itu semuanya itu Kalan sama kirinya itu Gak ada kancingnya Cuma pakai Ini namanya lubang kancing aja Terus ditambahin Cuffling Cuffling itu kayak gini Ada yang kayu Ada yang bentuknya Kayak pakai metal logam gitu Itu buat Apa Ngegabungin Dari yang kanan sama kiri lubang kancing itu Jadiin satu Itu sih biar bisa Ini sih apa Banyak juga Orang-orang itu Kalau bikin sendiri Ada juga yang langsung beli Sudah banyak sih Cuffling Nah ini kayak gini Ada Cuffling yang Bikin sendiri itu yang dari Apa Kayak knit gitu Itu dia bikin sendiri Kayak di Bulut-bulutin gitu Jadi nanti Namanya lubang yang Sebelah kanan sama lubang yang Sebelah kiri Kan nanti gak ada kancing Jadi semua Lubang kancing kan Kayak misalnya ini Ini misalnya Ada lubang kancing Sebelah sini ada lubang kancing Jadi nanti dia Dimasukin aja gitu Jadi kayak Cuffling ini Nah ini ada namanya Camerband Camerband itu Apa Belk Jadi kayak Apa sih Sabuk gitu ya Sabuk Yang di sebelah sini Sabuknya itu Bentuknya lebih ke Apa kayak Apa Lebar gitu Jadi dia berasa kayak Nyambungin celana Sama Nyambung celana gitu Jadi kayak Berasanya kayak nyambung celana Jadi celananya tuh berasa jadi Lebih ke Apa Lebih tinggi gitu lah Ada celana biasa Biasanya Kalau Alkomba nya Mau dimodifikasi gitu Bisa kayak misalnya Baju ceweknya gitu Ada apa Ada Public manipulation apa gitu Nanti mungkin yang Camerbandnya cowoknya Itu bisa pakai public manipulation yang sama Kayak gitu Itu tuh bisa Karena Apa Untuk baju cowok sih Aku gak terlalu menyarankan Jadi kayak ekstrim Kayak jadi baju cewek gitu Kalau misalnya Yang memang Klasik gitu Samain aja kayak Fabric manipulation nya Apa yang di sebelah cewek gitu ya Terus cowok bisa di Apa Di aplikasiin di Beberapa tempat yang gak terlalu mencolok banget gitu Ada Adanya pocket square Pocket square itu Kayak sampu tangan Tapi memang Disengaja ditaruh di Kantong jas Itu memang buat Ngasih Apa kesan ada Ini aja sih ya Memangnya Tambahan warna gitu Biasanya warna Kalau misalnya Yang paling aman Kalau misalnya buat Nikahan itu warna nya Putih Kadang orang juga Bikinnya tuh Disamain sama Warna Kemejanya juga Gak bisa Atau kalau misalnya Yang kayak sebelah kanan gitu Dia kan Memang bukan yang formal banget gitu Jadi Dia Stripe Terus dalamnya Dalamnya itu pakai kayak Scarf yang Lebih kecil Atau kadang juga ada yang Scarf Tapi Ada kayak neckerchief gitu Ukuran 45-45 Itu juga bisa dibuat gitu Tapi kalau Pocket square itu Biasanya sekitar 25-25 sih Singatku Kalau bikinnya itu Jadi kayak sapu tangan biasa sebenarnya Cuma dibentuk aja Bentuknya pun juga Apa namanya Bervariasi Ada yang Apa namanya Mungkin kalau misalnya Tau bikin ini Apa namanya Apa sih Napkin Napkin nya ini Buat di restoran Ya Nah itu kan bisa Apa namanya dibentuk-bentuk gitu Nah itu kalau Pocket square itu juga dibentuk-bentuk gitu Jadi waktu keluar itu Kayaknya ada Satu bentuk sesuatu gitu Itu bikin ini aja Detail-detail Kecil gitu Ada yang bunga juga ya Mas kalau pengantin Nah kalau bunga itu Biasanya ditaruhnya Di atas Bu Yang di ini Di lapelnya Di lapelnya Ini kan ada kayak Ada kayak Apa Tempat Buat ini Kancing gitu Nah itu biasanya Ditaruh bunga di situ Kalau buat nikahannya Ada yang kayak gitu Tapi sekarang udah Lumayan jarang sih Bu Karena Apa Kadang itu Susah Kayak Masukin Warna bunganya Sama Gasnya Terus nanti Apa Terlalu kontras sama baju ceweknya Itu kadang-kadang Agak Kecuali kalau misalnya Baju ceweknya gitu Ada Ada kayak Aplikasi bunga-bunga juga gitu Mungkin aplikasi bunga-bunganya dibikin yang mirip Buat di Baju cowoknya Kayak gitu tuh bisa Jadi jangan sampai kayak Apa Kayak perang gitu lah ini detailnya Antara yang cewek sama yang cowok Nah ini celana Celana itu Memang Banyak yang Mikir ya kalau Biasanya tuh Kalau celananya slim fit Bisa kelihatan kurus gitu kan Iya tapi Jangan sampai terlalu slim Karena Memang kalau misalnya slim fit itu bisa ngeliatin kayak jadi tambah kurus gitu Tapi kalau terlalu Kayak Sangat ketat banget gitu Keliatannya jadi lebih gak enak Dan panjangnya pun jangan terlalu panjang Karena Banyak cowok itu juga sukanya yang panjang banget Sampai yang nutupin sepatu kayak gitu Mungkin Dia Daripada yang bentuknya lurus celananya Jadi bentuknya kayak pensil Tapi tetep Namanya pensilnya tuh lebih kayak Dibesarin gitu dari ukurannya dia Jadi gak terlalu Kayak Apa ya Ngeke gitu Nah ini juga Kita bisa Aplikasikan Sekarang kan banyak banget juga Sarung gitu kan Nah ini salah satu mungkin Bentuk dari sarung Yang di Apa Bisa jadi Pilihan lah Kalau misalnya bawahnya gak pake celana Bisa pake sarung Terus dalamnya tuh bisa pake Ini kaos takinya panjang ya Kalau yang ini ya Mungkin bisa pake celana juga Mungkin Kalau misalnya kayak di Padang gitu kan Biasanya ada celana Terus habis itu depannya pake sarung gitu kan Mungkin ada warna-warni gitu Mungkin Sarungnya dibuat yang Senada sama celananya Kayak hitam sama hitam Kayak gitu Biar ngasih kesan lebih modern Tapi beda gitu Gak Gak cuma Sarung Kalau yang ini kan kayak Cuma sarung aja gitu Terus bawahnya Kayaknya Itu yang keliatan Coklat tuh kaki mas Pak Haji Itu kaki Jadi dia kayak Beneran pake sarung gitu ya Kaos kakinya panjang gitu Iya Kaos kakinya panjang gitu Mungkin kalau di Indonesia Jadinya pikirannya Jadi kayak Rock sih Pasti pikirannya Aduh kamu kok pake rock gitu Mungkin Saatnya biasanya Kalau orang Hindu itu Tetap dalamnya pake celanang gitu Mungkin celananya yang lebih Slim gitu Atau Kayak gimana Nah tapi Bener-bener proporsinya tuh Harus pas Jadi gak bisa Apa Terlalu panjang juga Kayak gitu Kalau terlalu pendek juga Juga gak enak Harus bener-bener pas Biasanya sih di pas Di lutut Atau di pas Di atas lutut Dikit gitu aja Kalau mau di Ngabungin Nah ini Ini apa namanya Desi kupu-kupu Desi kupu-kupu Juga Banyak bentuknya Sebenarnya yang paling bagus Desi kupu-kupu itu Yang bikin sendiri Jadi kayak bener-bener Desi kupu-kupunya itu Yang cuma panjang dong gitu Terus diikat sendiri gitu Kayak yang paling kanan bawah Ini self tie bow tie itu Hasilnya memang kanan kirinya itu Gak Gak seimbang gitu Tapi memang itu sih Yang bikin Apa Tujuannya itu memang bikinnya tuh Kanan kirinya tuh Kayak agak asimetris gitu Gak Gak terlalu Ini Aku juga kurang Sebenarnya aku kurang tahu juga sih Sebenarnya koinnya itu dimana Tapi kalo misalnya Dulu itu Satu guru ku itu bilangnya Itu biar ngeliatin aja Kalo misalnya ini itu Apa ya Jadi lebih eksklusif kalo misalnya Kamu bikin sendiri lah intinya Daripada yang udah jadi gitu Karena yang udah jadi itu kan Pasti kan kanan kirinya kan simetris gitu kan Itu biasanya tuh Kayak Lambang Oh males nih Kayak gitu Kayak males banget kamu gak Apa ya Cowok itu harus kayak gini Kayak gitu Itu masih ada kayak gitu Sebenarnya lebih ke brand image sih Jadi kalo misalnya Bawa tayinya mau jadi Atau mau yang Apa ya Diikat sendiri kayak gitu Nah ini variasi pengembangan Just formal Sebenarnya kan kalo misalnya Untuk baju nikahan gitu Itu gak harus melulu yang Just biasa gitu kan Mungkin Kayak misalnya yang paling kanan sendiri ini Dia Dari base cup gitu kan Dari base cup Biasanya kan base cup Itu Kancingnya yang Harus yang gold Kalo gitu kan Kalo orang Jawa asli kan Biasanya yang gold Terus ada gambarnya Apa Kuda atau apa itu Nah mungkin Dibuat lebih modern Dengan Akumunya kancingnya tuh Kancing dipenutup Kayak gitu Apa ditutup Kain Yang sama kayak jazznya Atau mungkin yang di tengah ini Dia Jazz tanpa lapel Tapi bentuknya kayak mungkin Lebih Kayak Mandarin lapel gitu Jadi bener-bener Kayak overlapping Tapi overlappingnya di atas Kayak gitu Terus yang kayak Sebelah kiri ini juga Itu yang tadi Lihat ada kayak Apa Sarung itu Atasannya itu Jazznya itu juga Detailnya itu Banyak detail Kancingnya lebih banyak Daripada Daripada kancingnya yang Apa Cuma kayak 6-2 atau 4-2 Dia tuh bener-bener kancingnya Lebih banyak kayak gitu Untuk ngasih Kesan kayak gold Tapi gak Terlalu yang Menyolok mata gitu Karena kalo Cowok itu Biasanya juga gak Terlalu pede kan Kalo misalnya Apa namanya Berwarna-warni Dah berseri Di pagi hari gitu Jadi Pasti Lebih suka yang Satu warna aja gitu Atau misalnya Kalo misalnya mau dikasih Kancing banyak gitu Ya udah Kancingnya harus yang hitam Atau yang sama dengan Kancing ini Apa namanya Sama dengan kainnya Atau mungkin Kancingnya dibungkus dulu Sama Kainnya gitu Untuk ngasih kesan Kayak lebih Elegan kayak gitu Itu bisa Tapi mungkin Mas itu kalo Kancing bungkus itu Ya tetep kancing yang Lobang itu Atau kayak Kancing bungkus yang Ya aku sih Pengetahuanku terbatas Kayaknya Kayak kancing bungkus yang Kayak jamur itu Iya Kayak itu Cuma yang flat ya Iya Cuma yang flat Kan bisa kancing cas kan Kayak yang itu Yang apa namanya Yang lobang 4 Lobang 2 Bukan itu ya mas Ya Enggak harus kok Kalo misalnya Kancingnya mau dibuat Kancing ini bisa Apa namanya mau dikasih Kancing Itu Karena biasanya mungkin Biar kayak mis Daripada Apa itu Kan sebenernya Kalo buat nyamain Buat yang cewek Sama cowok gitu Biasanya kan kita Nyamainnya tuh Kayak di Ininya apa Di Warnanya harus Senada Atau gimana gitu Sebenernya kalo misalnya Yang ceweknya itu Pake kencingnya dibungkus gitu Mungkin yang cowoknya juga Buat kencing bungkus Jadi lebih kayak Tekniknya tuh jadi sama gitu Jadi kayak keliatannya senada Tapi Amnanya beda warna Tapi senada gitu Bu Senada secara teknik Dan secara apa Jadi kalo misalnya Berdampingan itu Gak kayak Amnanya Ratu dan bodyguard Jadi kayak ratu dan raja gitu Bu Mas satu lagi aku mau tanya Itu kalo lubang kencing itu kan Untuk kencing yang berbeda itu kan Ada lubang kencing yang lubang terus ada kayak Tuh 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 Yang ada giniannya itu Ya ada yang bolongnya lebih gede gitu Nah itu pake yang mana mas Kalau jars itu mas Kan ada yang Ada yang pake kayak Kayak Saku tadi itu Ada yang Kalo bagian biasa tapi Ada pinggirannya ada kayak giniannya gitu ya Kayak bolong gitu loh Iya Itu bedanya apa mas Yang formal yang mana tuh Aku sih biasanya kalo di lengan itu Aku pake yang ini Yang ada kayak Kancing ininya ada Ada kayak pinggirannya tuh Ada kayak buletiannya itu Oh iya 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 Kalo yang di lengan Tapi kalo misalnya di Apa Di jars yang biasanya itu Aku semuanya pake yang biasa sih Gak ini Sebenernya sih Ada Kalo misalnya dibilang paling formal sih Yang ada giniannya Yang ada apa tuh Yang ada Bentuknya tuh kayak Aku bilangnya bentuknya kayak terompat gitu loh Bu Kayak gini tuh Habis itu ada kayak bunderannya gitu Kore Itu ya Kore Ya kayak kore api ya Kore api ya Itu bisa pake Itu tuh Formal sih Cuma Kadang Aku gak ngerti ya Kalo sekarang sudah ada Alatnya gak ya Kalo dulu kan Aku biasanya kayak Agak manual gitu loh Aku bikinnya Jadi Kayaknya ada Aku punya mesin yang ada gitu Mesin single yang Ada 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 pilihannya beberapa Itu Aku punya Kalo aku biasanya masih manual kan Bu Kalo misalnya bikin Cancing jars gitu Jadi Biasanya Agak hati-hati Buat ini Biar bisa bentuknya sama gitu Biar nyamainnya Itu yang agak susah Iya Sebenernya kalo misalnya mau lurus Biasanya juga gak apa-apa Tapi memang lebih bagus yang Ada kayak Ya kayak kore tadi itu Iya Nah Alternatif lain Mungkin kalo misalnya mau yang lebih Apa ya Lebih Etnik Ini contoh nih kayak bajunya Mas Dirensi Swanto itu Itu mungkin bisa jadi pilihan sih Kalo misalnya gak mau pake jas Dan pinginnya lebih Apa Lebih Apa ya Lebih bold gitu Karena mungkin Baju ceweknya itu Sudah Bold banget Biar gak kalah sama cowoknya itu Biar gak kalah sama ceweknya Yang cowoknya juga di boldin dikit gitu Kayak misalnya baju-bajunya kayak gini gitu Jadi dia gak yang Formal jas gitu Tapi dia tetap kelihatan lebih ke Apa ya Pryai lah Kalo misalnya mungkin bahasanya kayak Pryai gitu Lebih ke kaisar daripada ke raja gitu Itu juga bisa Itu tergantung sih Tergantung dari baju ceweknya gitu kan Nah tergantung dari baju ceweknya itu pun Jangan sampai kayak Misalnya Oh baju ceweknya pake Ini yang namanya kayak Satin atau kayak Apa sih Satin velvet atau bridle atau apa ya gitu Terus Yang cowoknya juga pake kain yang sama Jangan sampai kayak gitu Dan Kalo baju cowok Hindari baju Apa namanya Kain yang Mengkilap Biasanya orang-orang pasti mikirnya Karena yang cewek kan pasti mikirnya Bajunya yang bagus Itu adalah baju yang mengkilap Karena yang cewek Cocok Tapi kalo yang cowok Itu Kain yang mengkilap itu Dihindarin aja Karena Bakal bikin jadi kelihatan lebih Murah malah daripada Kalo yang cowok itu Malah kebalikannya Jadi kalo misalnya bajunya Ya Ngedof Gitu Itu biasanya lebih mahal Dipada yang Mengkilap Mas mau nanya Anak-anak itu kemarin Kan banyak disarankan Ini Jaguat ya Kain-kain jaguat gitu Nah itu Mereka boleh kak pakai itu Ataukah Mereka disamakan untuk Colornya aja mas Kalo misalnya dengan Disana prianya Kainnya Nggak jaguat ini buat apa ya Buat baju Cewek Cewek Ceweknya Kemarin kan banyak yang disarankan pakai itu juga Kan itu kan ada kayak motif ya Ada tekstur gitu kan Itu Berarti kalo misalnya Mereka mau Desain cowoknya itu Disamakan di Colornya gitu aja ya mas ya Atau mereka boleh pakai kain itu Iya ditasamakan di Colornya aja Oh ya Kalo kainnya jangan Jangan disamakan bu Kalo kainnya Karena biasanya kalo Apa kayak Jaguat gitu Waktu dipakai sama cowok Jadinya Nggak terlalu modern bu Jadi keliatan Kayak Vintage gitu Kalo dipakai di jazz Nah Oke Misalnya ini contoh ya Satu contoh lagi Yang digambar ini Itu kan kayak ada variasi Mungkin kalo yang kayak gini kan Keliatannya masih sporty gitu ya Itu bisa kayak disiasatin Misalnya warnanya sama gitu Misalnya Kayak yang di tengah gitu Itu kan abu-abu tua sama abu-abu muda gitu kan Itu misalnya abu-abu tua semua gitu Tapi ada Ada aksen yang Di dadanya itu Itu Namanya tetep warnanya sama Atau warnanya lebih tua dikit gitu Jadi nggak terlalu mencolok banget Itu bisa Tapi Jangan sampai yang kayak gini Kayak gini kan Terlalu kontras Jadi kontrasnya itu Jangan sampai terlalu Apa ya Mencolok banget gitu loh Kalo yang cowok Jadi bener-bener dibuatnya itu Kayak mute Kayak Nggak Nggak Ya diem lah diem Nggak terlalu yang Tria-tria gitu Tapi Amanya Mungkin main di siluet Main di Amanya Detail-detail Kayak detail-detail kecil yang Kayaknya Amanya Buat apa Tapi sebenarnya itu Bisa bikin jadi lebih Apa Lebih mewah Kayak gitu-gitu sih Mas ada saran nggak mas Untuk anak-anak Kain-kain yang mungkin Mereka Mampu lah Maksudnya Maksudnya yang Bagus Yang masih Terjangkau Gitu Yang saya untuk Karya mahasiswa Banyak Bu Mungkin anak-anak Biar dicatat juga gitu Biar Survei Gitu Biasanya Sebenarnya kan kalo Mau yang Oke kan Pasti pake wool Atau semi wool gitu ya Cuma kalo misalnya Memang nggak terjangkau Sebenarnya banyak sih Bu kayak semi wool Yang udah Terjangkau Biasanya semi woolnya tuh Wool Campuran wool sama Katun gitu Atau bisa Bisa langsung pake katun Bu Katun yang biasanya buat Kayak kemeja itu Bisa Tapi kan nanti Apa mungkin agak Pembuatannya juga nanti Yang akan diiniin sih Ya mungkin yang wool itu Mas Untuk kain Jazz itu Kalo terlalu murah itu kan Suka mengkilat itu Kalo di setrika Ya Jadi Yang nggak mengkilat Yang harganya agak murah Itu loh Di sekitar berapa ya Harga Di bawah Berapa ya 100 ribu Mas Kami ini kan Ini mas Mewakili suara anak-anak Ya maksudnya Murah itu dalam artinya kan Masih bisa lah Kalo misalnya Ya mungkin Di bawah 100 ribu Atau nggak Ini ya Pemurahan kali ya Terima kasih Sudah mewakili Ya kan Maksudnya kan Supaya gini loh Masa anak-anak itu Risetnya tuh langsung Ya kita bukan ngajari Instansi Tapi Inilah Supaya ya Mempersingkat Gitu Nah Itu Bu Ada ini Apanya Sebenarnya Kalo misalnya Mau pake yang murah gitu Yang Apa yang katanya kalo misalnya Di setrika itu mengkilat Itu biasanya Itu ada triknya Bu Kalo misalnya Nyetrikanya itu Itu ada Pake Apa sih Ada warna putih Kayak teklon gitu Ya Cuman pas perawatan Apa Pas perawatan Kadang kan Ini Eman juga Kena serika Pas perawatan itu Tapi saya jadi penasaran sih Mas Kalau Mas Agri itu Mengatakan murah itu Seberapa kan Jangan-jangan beda sama kita Dia murahnya sejuta gitu Semeter Ya Bu Jangan salah Jangan salah Gimana Gimana Mas Contoh ya Bu Contoh nih Bu Apanya Katun gitu Bu Orang-orang biasanya kan Beli katun gitu Beli yang kayak Katun Ima Atau katun apa Menurut saya itu mahal Karena Katun Ima Dan kawan-kawan itu Harganya sekitar Rp40.000 kayak gitu kan Itu mahal ya Karena Katun asli itu Harganya cuma Rp20.000 Bu Beli dimana Mas Jadi Bagi ngobrol kita ini ya Tokohnya Tapi kalau Semi-bulu Mas Semi-bulu yang Yang Maksudnya yang bagus itu Harga berapa Yang sedang lah Ya Sebenarnya ada Kayaknya ada deh Bu Yang kayak Di bawah 100 itu masih ada Kok Bu Yang masih oke Tapi benar-benar Harus menurut Mas Iya Takutnya waktu perawatan ya Bu Iya Pusah sih Sebenarnya kalau Mas yang biasanya dipakai Oh Saya tergantung budgetnya orang ya Bu Oh iya Kalau dia budgetnya Memang tinggi ya Saya belinya yang tinggi Kalau misalnya dia budgetnya Agnanya rendah ya Saya Secara perawatan pasti Saya sudah ngomongin Harus di Dry clean atau kayak gimana Jadi gak Dry clean murah Sekarang Iya sih Makanya Agnanya kalau Waktu pembuatan juga Nyetrikanya itu Kalau misalnya mau ngepressing Ya harus dikasih Kayak yang teflon yang putih itu Habis itu Biar apa Jadi kan kalau kayak gitu kan Apa Menghantarkan panasnya itu Dapet Tapi dia gak ikut Ke apa Jadi kayak mengkilat gitu kan Karena biasanya Poliester yang Semi wool itu kan Ada campuran poliesternya Itu yang bikin Dia jadi kayak Mengkilat gitu Ya ya Mending di ini sih Triknya di ini sih Waktu bikinnya aja sih Itu harus hati-hati sih Jadi kayak harus pakai teflon itu Atau gimana Mungkin Dan itu kan kayak Teflonnya itu Kalau gak salah Sekarang sudah murah Kok kayak 20 ribu tuh Dapet gitu Bisa pakai buat 2 orang juga Kan cuma ditempelin di Apa Setrikaan sih juga Mesti pakai sih itu Jadi gak pakai yang Kayak press yang ginian Gak pakai press yang biasa gitu Cuma pokoknya Jangan sampai Apa namanya Yang Mengkilat dari asalnya sih Maksudnya kan Ada juga yang kain Yang sudah mengkilat dari Awal itu udah Kayak semi wool Terus ada kayak campuran Muka ada kayak campuran jacquardnya Gitu kayak Kelihatan mengkilat gitu Itu jangan sih Yang silver wool Gitu Ya Oh iya jadi Apa salah satu juga Apunnya nanti Kalau misalnya buat styling Sekalian aja Biasanya kalau misalnya Warna jazz itu Oh dan jangan Warna jazz itu Misalnya gini Kalau misalnya Yang ceweknya itu Jazznya itu Apa bajunya itu Dressnya warnanya Kayak Coklat gitu ya Mungkin Nanti Ngambilnya yang cowoknya Pakainya beige Tapi jangan yang terlalu Ini juga Apa Jangan kayak yang sama Persis gitu Jangan sih Mungkin Turunan Atau mungkin Lebih Karena cowok kayaknya Lebih cocok pake dark Daripada pake yang Apa Terang Jadi mungkin warnanya Ini diturunin Atau mungkin sekalian Kalau misalnya Apa Mau agak kontes dikit gitu Mungkin langsung Warna ke navy Atau langsung ke hitam gitu Itu bisa sih Jadi Dipasin aja Jangan sampai Terlalu Apa ya Disamain Harus dipaksain sama Gitu gak perlu sih Warnanya gak perlu Harus yang sama Persis gitu Jangan Karena Ini juga Jadinya Gak tau ya Aku gak terlalu suka Kayak apa sih Kalau istilahnya orang-orang Sarimbit ya Kalau sama gitu Ngepas gitu Kayaknya Kurang Gimana gitu Mungkin di matchin Jadi kayak Mereka tuh kayak punya Personality sendiri-sendiri Tapi masih nyambung Kayak gitu Nah ini kalau Sebenarnya Ada sepatu Sepatu itu Sepatu dress Itu Banyak macemnya Ada yang kayak Slip on Itu yang langsung masuk gitu Ada yang pakai Tali Ada yang Apa yang namanya Broke Ada Oxford Nah Dari semua ini Itu semua Jenis Sepatunya Bisa dipakai Tapi Sekarang itu Jangan sampai yang kalau runcing Kedepannya tuh runcing banget Ada yang Biasanya runcingnya sampai panjang Gitu tuh jangan dihindarin aja Dan kalau misalnya Dan kalau misalnya Barat biru itu Ini ya mas Jets biru itu boleh pakai Sepatu hitam Boleh pakai Coklat Ya Jadi kalau misalnya biru itu Bagusnya pakai hitam Sama coklat kayak gini Kayak gitu Ini bentuk-bentuknya Sepatunya Ada Ini kayak ada boot Gitu Terus Mungkin boot itu lebih cocok Sama kayak tadi yang bajunya Mas Deni Swanto Itu mungkin lebih cocok pakai boot Gitu Terus kalau yang Oxford Ini Yang Apa Formal-formal Kalau Untuk Yang Taksido Itu mungkin biasanya ke Klasik Oxford Atau ke Lover yang ada Tasselnya Itu cocok Kalau yang lain Ya bisa sih itu tergantung Cerahan apa Orangnya juga sih biasanya Cuma yang di sini semua ini Bisa dipakai semua Untuk yang Baju-baju formal Kecuali mungkin yang Yang paling kiri itu Ada yang Derby warnanya Kayak velvet gitu Warnanya abu-abu Itu Dia nggak terlalu formal Daripada yang lainnya sih